hai oke lor anaknya cuma satu ternyata sepertinya rbs merah ini indukannya MKH yo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke lor kembali lagi bersama Sony batfarm ah ini lor pada video kali ini kita akan melihat piekan terkokor warna lor yang jantan multigen yang betina MKH ini lor kita masukkan saja lor biar bisa dilihat Oke sebentar ya lor ya ini lor anaknya lor poin satu seperti kelihatannya lor nah itu lor dirame oleh indukannya ini adalah indukan MKH sedangkan untuk yang jantan adalah a wheel multigen split WS split RWS split leopard part sama split MKH ini kemungkinan anaknya MKH kalau enggak RWS ya lor soalnya merah kelihatannya nah sang induk sangat itu lor sangat agresif dia melindungi mengepakkan sayap itu tanda induknya nah itu anaknya lor kelihatan induknya sangat siaga nah biar kita dilolok induknya lor nanti dua hari lagi baru kita kasih bilang setelah muncul bulu jarum ya lor ini masih kecil soalnya lor nah satu perasaan kemarin lornya dua lor tapi enggak tahu yang poin satu nah untuk yang jantan itu lor ada di bawah jantan jantannya will tapi ini will bukan sembarang will ya lor willnya ini adalah will multi gen lor nah itu sang jantan nah contoh anaknya ini keluar RWS sudah terbukti itu adalah anak yang bawah nah saya jodohkan dengan leopard bloro leopard lor tujuannya yaitu saya ingin mencetak bloro RWS kenapa bisa keluar bloro RWS karena leopard ini membawa gen RWS lor nah yang bloro leopard itu membawa gen RWS sedangkan RWS ini betina ini bisa mengeluarkan anrakan bloro RWS dan bisa berjenis kelamin jantan ya lor ya ini materi mewah lor nah dari bloro leopard ini indukannya apa dulu kita lihat inilah indukannya lor indukannya ini yang betina RWS sedangkan yang jantan adalah putih mata hitam nah ini sebenarnya jantan putih mata hitam ini sebenarnya bloro lor bloro putih bersih nah dia split leopard yang betina ini juga split leopard maka anakannya yaitu bloro leopard ya lor ya bloro leopard nah contohnya bloro leopard itu seperti ini lor ini bloro leopard yang anak pertama ini bloro leopard anak terakhir lor sebenarnya dia punya pasangan yaitu bloro MKH tetapi waktu itu kabur bloro MKH nya nah untuk ini RWS jadi dari yang burung jantan ini lor dia sudah membawa gen RWS ya lor ya membawa gen RWS saya jodohkan dengan RWS ini stripnya bagus lor ini untuk yang betinanya stripnya bagus jadi nanti bisa keluar bloro RWS ya lor ya Nah untuk yang ini kemungkinan bisa keluar MKH bisa keluar RWS bisa keluar WS tapi ini saya feeling saya ini kalau enggak MKH ya RWS ya lor ya Nah untuk yang WS saya jodohkan dengan bloro SKH lor silver kalung hitam ini WS WS nya pasti betina lor karena yang bapaknya ini adalah split jadi yang apa bloro silver kalung hitam ini adalah jantan lor nah gitu lor ini materi penjodohan baru juga lor ini belum yang sebenarnya yang RWS ini masih muda sekali lor dibanding dengan bloro leopardnya tapi masih kalah yang bloro leopard saya enggak tahu kenapa dia masih kalah masih menang yang bloro RWS yang itu lor yang RWS yang betina Nah kita cek lagi ya lor ya untuk anakannya apakah benar satu bisa cek karena nama kemarin kata bapak itu itu lor nah ini benar satu lor nah satu saja MKH nya juga bagus ini stripnya nah itu bisa dilihat ya lor ya sebenarnya ini kalau bisa dipilih lor tapi tangan saya enggak 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 bisa nah soalnya saya harus megang kameranya ah dia mengamuk lor nah dia ingin melindungi babynya lor oke lor nah cukup sekian mungkin video dari kami tidak lupa kami mohon dukungan dulur-dulur dengan cara like comment dan subscribe ini leopard lor itu yang betina itu asli alam lor leopard alam beda nah yang ini ternakan yang jantan ini lagi mengeram lor tidak kelihatan sepertinya lor nah itu yang betina lokal asli alam lor leopart nya sedangkan yang ini blorok pelangkok lor ya Nah perbedaan antara blorok wilt ini lor sama blorok leopart apa gampang lor kalungnya lor kalau kalungnya hitam ya itu kan kalungnya hitam itu adalah blorok wilt atau blorok pelangkok sedangkan untuk blorok leopart itu dari strip sama warna kalungnya lor lor kalungnya yaitu putih lor ini saya jodohkan dengan MKH MKH ini split leopard juga lor karena dia satu setasan dengan yang diatas RWS itu lor nah sedangkan yang blorok ini split RWS karena dia anakan RWS yang blorok ini lor semoga nanti bisa keluar blorok RWS walaupun betina Oke lor cukup sekian video dari kami apabila ada kurang atau perkataan salah saya mohon kami mohon maaf sebesar persennya tidak lupa kami mohon dukungan dulur-dulur anggungan dengan cara like komen dan subscribe ya lor supaya channel kami lebih berkembang kedepannya salam rahayu salam anggungan salam lestari wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh